Pak Dio, gimana uangnya? Di pekerjaan saya, Pak. Di beberapa pekerjaan saya. Sebagai apa? Sebagai karyawan, sebagai tukang jual, sebagai agent asuransi, Pak. Sebagai, good. Caranya cari uang yang banyak bagaimana? Saya bekerja tidak hanya di satu tempat, saya bekerja juga, misalnya saya membuka bisnis, mendesain-desain, karena saya suka desain grafis gitu, saya dapatkan uang di situ, karena hobi saya bisa, saya jualkan, kemudian saya juga bisa buka usaha dagang gitu, bubur kacang hijau yang saya suka, menyuruh orang tentunya. Jadi saya harus ada modal dulu untuk membiayai bisnis itu. Super sekali. Stop dulu. Dari keempat ini, yang lebih jelas rencana kesejahteraannya untuk keluarga yang mana? Yang nomor empat. Nomor empat? Yang paling tidak jelas? Nomor satu. Nomor satu? Satu. Nah, kalau gitu. Ya tuh. Ini baru main-main loh, tapi wanita sudah bisa lihat loh, Pak. Wanita itu peka penciumannya terhadap uang. Janji adalah penampilan masa depan. Janji adalah ancar-ancar penampilan masa depan. Nah, kalau gitu janjinya. Yang nyata-nyata tadi itu nyatakan, Pak. Dan di mana uangnya? Caranya adalah, karena saya yang jadi penasehat tadi di awal, jadi saya dengan membanyakan jumlah orang yang saya layani, menjadikan diri saya disukai oleh banyak orang. Karena kalau saya disukai oleh banyak orang, bukan hanya kebaikan yang ada di orang itu yang akan saya tarik, tapi juga rezekinya. Yang paling mulia misi hidupnya yang mana? Yang penasehat ya? Mulia sekali. Ya, kira-kira dia cari uangnya di mana? Sebagai penasehat. Bapak memberikan nasihatnya ada tarifnya enggak? Enggak ada. Tidak ada tarifnya? Karena saya menyampaikan kebaikan. Aduh. Waduh. Ini lihat tuh, wanita nih. Waduh. Tuh, Pak. Jadi, wanita paling khawatir dengan laki-laki yang tidak punya tarif. Nah, sekarang Anda setiap kali bekerja, tarifnya berapa? Lima tahun dari sekarang. Berapa nilai Anda sekali berbicara? 100 juta. 100 juta? Amin. Super sekali. Biar dia teguk tangannya sambil begini. Happy. Anak kecil masuk untuk gupermen itu begitu. Oke, lihat tuh ya. Tuh, Pak. Wanita. Anda capek atau tidak, tapi wanita suka dengan laki-laki yang memaksa diri Anda terpaksa, loh, Pak. Betul. Karena sudah diucapkan, loh. Terpaksa. Nah, sekarang apa doanya? Mudah-mudahan Allah menjawab semua yang saya ingin. Supaya Bapak didengarkan orang, dan untuk mendengarkan Bapak dibayar 100 juta. Amin. Amin. Nah, dia sudah banyak nih uangnya, Pak. Nah, Bapak uangnya berapa? Untuk kompetisi atau menyelenggarakan? Nanti waktu Bapak menikah, apakah di dalam pernikahan itu Bapak melakukan kompetisi bola voli? Tidak. Nah, Bapak membiayai pernikahannya kan dengan keberhasilan dalam bisnis voli. Bukan main voli. Iya. Bisnis voli. Karena dokter bisa lebih kaya, bukan jadi dokter, tapi mengelola rumah sakit. Memiliki rumah sakit. Nah, sekarang Bapak, apa rencana? Di mana uang besarnya? Di dalam kegiatan. Menyelenggarakan kegiatan? Menyelenggarakan kegiatan. Satu kali kegiatan kira-kira untungnya berapa? Satu kali kegiatan minimal 35 juta. Dan kegiatan itu maksimal, eh, minimal sampai 35 kali perlombaan. 35 kali perlombaan melibatkan berapa banyak orang? Melibatkan 10 orang. Ini turnamen kecil sekali, Pak. Enggak, keseluruhan turnamen yang Bapak selenggarakan. Berapa grup? Berapa orang? Berapa grup atau? Iya, berapa grup? Grup sampai 35. Iya, 35 kali 10, 350 orang. Panitia macam-macam, 400 orang. Katakan total, sama yang penggembira-penggembira. 500 orang. 500 orang, hebat ya. Tapi hasilnya 35 juta. Ini sekali bicara 100. Ada yang salah? Ada. Nah. Iya, pasti. Tidak. Di mana? Kurang banyak mengikuti kompetisinya. Tim-timnya kurang. Bukan. Bukan. Anda itu sudah ngumpulkan 500 orang, Pak. Iya. Berarti seharusnya Anda itu tidak lagi 35. 35 juta itu tadi bukan perhitungan. Tapi kecenderungan karena tidak rasa percaya diri. Kalau Bapak percaya dirinya besar, itu angkanya besar. Ayo sekarang, besarkan, percaya diri, berapa angkanya? 2 miliar. Tuh. Tuh. 2 miliar, 1 turnamen. 1 per turnamen. 1 turnamen dan 1 tahun Anda rencana berapa buat turnamennya? Tiap hari. 2 miliar kali 365. Kasian. Berapa? Berapa kali 1 tahun? 8 kali. 8 kali. Sampai di sini yang paling menarik siapa? Yang paling menarik sampai di sini siapa? Yang? Yang pertama. Oke, good. Pak Mario, Robi boleh tanya sebentar, Pak Mario. Ini kalau ngomong soal anak muda gitu kan, Pak ya. Terkadang kita pengen berhayal aja, takut dan malu gitu, Pak. Emang sebenarnya anak muda tuh harus sering-sering berkaca gak sih, Pak? Yuk kita lihat meme-nya ya, sambil kita teruskan game-nya. Siapapun tidak mungkin bisa mencapai kebaikan hidup dengan kebiasaan yang membuat orang lain bersikap buruk. Bersikap buruk. Yang Anda lakukan berdua, sebelum saya tanya yang lain, yang Anda lakukan tadi membuat orang lain bersikap baik. Jadi, waktu Anda mendengar dia mau buat 8 kompetisi dan masing-masing untungnya 2 miliar, ada kemungkinan gagal gak? Ada. Adik-adik saya yang baik hatinya. Orang sebetulnya lebih banyak yang tidak suka melihat kita gagal. Jangan salah sangka loh ya, pembenci itu suaranya keras tapi mereka sedikit. Dan mereka sudah disiksa dalam keminderannya sendiri. Dimana uang Anda? Dari bisnis bengkel itu, Pak. Berapa mobil di servis sehari? 8 sampai 10, Pak. 8 sampai 10, berapa per mobil pendapatannya? Pendapatannya minimal 500 juta per bulan. Nah, tujuh lu. Bicaranya 10 mobil per hari, berapa biaya servis per mobilnya? 30 sampai 50. Satu kali servis mobil 30 juta? Iya, sampai 50. Sampai 50 juta? Berarti belum pernah servis mobil. Iya. Good. Jadi kalau begitu, Pak. Di dalam impian Anda harus ada hal-hal yang logis, lalu tinggal dibesarkan. Ini tadi dia, untung dia mengatakan 500 orang, Pak. Jadi 2 miliar menjadi masuk akal. Masuk akal. Karena ada TV, ada radio, ada koran yang meliput. Nah, sekarang Anda pikirkan lagi. Saya tinggal dulu. Radio. Berapa pendapatan per bulan yang Bapak rencanakan dalam 5 tahun ini? Bukan per bulan, Pak. Mungkin setahun. Setahun 1 miliar. Dalam 5 tahun ini, pendapatan per bulannya setelah 5 tahun jadi berapa? Dekatkan. 1 miliar, Pak. 1 miliar per bulan? Per tahun. Per tahun. Bagus nggak? Tuh, wanita itu begitu, Pak. Baru pura-pura saja janiturnya lebih. 1 miliar 1 tahun cukup nggak? Umur berapa? 22. 22, 27 tahun. Pendapatannya 1 miliar. Wits itu kira-kira sekitar 80 juta sebulan. Cukup nggak? Kurang. 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 Cukup nggak? Kurang. Kurang. Cukup nggak? Cukup. Cukup? Cukup? Kurang. Kurang. Hanya satu orang, Pak. Anda lihat, Anda hafalkan. Minta nomornya nanti. Sahabat-sahabat, saya baik hati ya. Dalam live game sini, lihat. Laki-laki ini begitu dipaksa untuk tampil hebat di depan wanita, lebih lain. Kalau tidak ada wanita ini, dengan ada wanita. Dan dia sudah memberanikan diri untuk mengatakan angka yang besar. Ini juga, ini sudah harus lebih logis. Ini sudah ada angkanya. Siapa yang akan Anda pekerjakan, Pak? Microphone, Cukup. Oke, terima kasih. Dari angka 1, 2, 3, dan 4, saya paling melihat yang jelas masa depannya adalah yang nomor 2. Kenapa? Karena bukan untuk bermain volley-nya, tapi kepada turnamen-nya, penyelenggaraan turnamen. Apalagi kalau misalnya kita berbicara Indonesia, kemudian Asia, dan dunia, maka mungkin event-nya akan bagus. Dan penghasilan pun akan bagus. Super sekali. Super sekali. Super. Yes. Pak Aydar? Saya mungkin akan memilih yang nomor 1, Pak. Kenapa? Karena potensinya untuk 1 kali motivasi, atau bisa dibilang 1 kali seminar, itu 100 juta. Jadi mungkin dalam 1 bulan, bisa, bisa setiap minggu dibikin seminar atau dengan event yang lebih besar. Setiap minggu. Jadi, 4 kali 1 bulan, 400 juta 1 bulan. Ya. Cukup? Cukup. 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 Karena dia tadi, 80 aja cukup. Bia dong. Ini 400 baru tertarik. Siap itu, wanita itu beda-beda. Nah, sekarang. Sekarang. Yang paling butuh banyak bantuan dari istrinya nanti yang mana? Yang akan hebat kalau dibantu. Sepertinya nomor 3. Nomor 3. Coba beri di sana. Yang mana? Anda? Sebenarnya 3. Ya, 3. Situ. Anda yang mana? Kalau yang butuh bantuan, yang memotif. Yang butuh bantuan. Yang butuh bantuan. Motifasi nomor 3. Nambo C. Anda? Yang nomor 3. Yang nomor 3. Wah. Pengadapan kita. Satu, dua, empat ke sini. Dia butuh bantuan. Karena tadi tidak jelas, Pak. Sekarang. Anda lagi, Pak Haidar. Bantuan apa yang dibutuhkan oleh pria nomor 3 ini? Dari wanita-wanitanya. Bantuan semangat. Sebenarnya potensi yang lebih besar justru dari yang nomor 3 ini, Pak. Karena mobil semakin hari semakin bertambah. Itu dia. Itu dia. Kalau voli tumbuhnya sesuai dengan tumbuhnya orang yang tertarik voli, atau media yang kreatif membangun ketertarikan ke voli. Kalau ini mau gak mau akan selalu ada mobil yang diservis. Ya. Begitu. Pak Dio. Tadi yang Bapak pekerjakan adalah yang nomor 2, yaitu ini. Kalau Pak Dio bisa lebih hebat lagi karir kalau apa? Saya rasa Pak Dio lebih hebat, lebih jelas perencanaan bisnisnya. Hanya saja step by step-nya kurang maksimal. Jadi mungkin dari wanitanya untuk mendukung jalannya, arahnya, dan step-nya. Good. Anda? Kalau beliau Pak Aydar, apa yang dibutuhkan? Dari istrinya, Pak. Kalau yang dibutuhkan dari istrinya adalah support. Karena sebagai motivasi, support dari istri itu penting sekali. Super. Terima kasih. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk para bosnya itu. Nah, sekarang. Anda satu-satu. Mendukung beliau karena apa? Karena usahanya dia ingin berbisnis mempunyai bengkel mobil. Good. Anda? Mendukungnya karena apa? Karena usahanya ingin mencari. Karena tekadnya yang begitu kuat. Good. Nah, kesimpulannya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Lihat ya. Ini semua baru game, baru permainan. Apakah dia nanti nyata akan bangun bengkelnya atau tidak. Itu jadi motivator. Ini jadi penyelenggara turnamen. Atau jadi pebisnis desain grafis. Dan nyanya kita tidak tahu. Tapi lihat. Baru dari janji saja orang sudah bisa memilih. Jadi kalau begitu, janjikan yang baik-baik ke diri Anda sendiri. Sekarang segera cepat angkat tangan. Yang ingin jadi orang kaya raya. Itu dia. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kesimpulan dari live game sini. Bahwa kita tidak boleh membatasi diri dari yang kita inginkan. Karena keinginan adalah doa. Keinginan adalah doa. Lalu, kalau sudah ingin, mohon maaf saya pegang di belakang sini. Latihlah pikiran Anda dengan ilmu supaya tahu jalannya mencapai keinginan. So, mudah-mudahan dalam live game ini kita tahu bahwa kecenderungan itu tampil dalam bentuk keinginan. Itu. Terima kasih, Pak Yaa, teman-teman. Sahabat yang bisa kembali ke tempat. Terima kasih banyak, Pak. Dan, Bapak, setelah ini kita akan membuka sesi kepada teman-teman di sini yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Mario Teguh. Tapi, jangan buru-buru karena kita akan masih ada jeda ya, Pak Yaa, yang akan kita berikan. Untuk itu, untuk Anda yang ada di rumah, tetap saksikan. Mario Teguh Super Show! Mario Teguh Super Show!